Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu upi, salam cerdor dari CVS Order Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin, ingat CVS Order Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Kedua kalinya, atau berapa kali ya? Pokoknya baru ya, karena ini aku ngisinya di CVS Order Ini video pertama aku sendirian Karena kemarin aku sama Pak Bos kan ya Ini berarti video pertama aku sendirian Dan di video kali ini, aku mau kasih kalian kabar gembira Dan pastinya juga pasti kalian membutuhkan kabar ini Karena ini kabarnya sepetaklan Jadi buat kalian yang penasaran dengan kabarnya Kalian harus tonton video ini sampai habis Karena di awal video, aku mau mengulas Senapan Angin ini Ini ada Senapan Angin, salah satu Senapan Angin Malabar Ini ada Senapan Angin, Bocap Malabar Untuk speknya, kalian juga pasti sudah mengerti Jadi aku akan mengulasnya secara singkat, padat, dan jelas Dan kita bahasnya itu nggak spesifikasi Jadi kita bahas yang penting-penting aja Dan untuk kabar gembiranya, nanti aku kasih di akhir atau di tengah video Jadi kalian kalau tonton video ini, nggak usah di skip-skip Dan kalau perlu, kalian juga di subscribe Kalau perlu juga, dinyalain tanda loncengnya Biar kalian juga dapat notifikasi dari Youtube Kalau aku atau yang lainnya itu bikin video baru Jadi kalian itu tidak ketinggalan berita atau informasi seputar Senapan Angin yang ada di CVS Order Kalau kita bikin tes akurasif Atau kalau kita punya Senapan Angin yang baru gitu Jadi pantangin terus di CVS Order Official Oke, oke kita lanjut untuk mengulas Senapan Anginnya dulu ya Ini ada Senapan Angin Bocap Malabar Nih, lihat dulu Untuk finishing chambernya ini warnanya biru ya Yang blue, yang ngejreng Tapi kalau kalian nggak suka warnanya juga Bisa tanya-tanya ke nomor admin Untuk warnanya ada varian yang lain atau tidak Kalau ada nanti kalian bisa pilih-pilih Tapi kalau nggak ada ya Kalian bisa pakai yang ini aja Walaupun ngejreng Tapi ini warnanya juga cocok banget Atau lebih cantik ya Karena warnanya menyala gitu Dan untuk popornya Ini popornya warnanya natural ya Warnanya natural Dan di popornya ini juga ada logo Malabarnya Ada nama Malabarnya Bagian sini Dan untuk pegangannya Ini tuh pegangannya seperti ada Apa ya Variasi ukiran atau ukiran minimalisnya Jadi kalau kalian pegang Senapan Anginnya terlalu lama Kalian itu nggak usah khawatir licin Ataupun apa ya Nggak nyaman Karena ini udah ada variasinya Jadi kalau kalian mau pegang selama apapun Saat berburu itu nggak akan licin Dan pastinya juga kalian akan tetap nyaman-nyaman aja gitu Dan di belakang popor Seperti biasa Ini ada santaran baunya Santaran baunya juga pasti juga nyaman dan empuk Karena terbuat dari karet mentah Yang dinilai itu Kalau menurut saya maksudnya Kalau saya nilai itu lebih empuk ya Daripada kalian nggak ada santaran baunya Kan mending ada santaran baunya seperti ini gitu Jadi kalau kalian mau beli senapan angin Kalian itu harus pelajari dulu Untuk senapan anginnya itu Sebagai-sebagai seperti apa Dan itu sesuai dengan keinginan kalian Atau tidak Jadi dipelajari dulu Baru dibeli gitu Dan untuk di atas popornya Ini kita lanjut ya Di sini juga ada setelan pipinya Untuk setelan pipinya ini lewat sini ada settingannya Jadi bisa dinaik turunkan Sesuai dengan keinginan dan kenyamanan kalian Bisa disesuaikan dengan mood kalian juga Kalau kalian mau seperti apa ya Berburu dengan posisi yang Tengkurak atau apa lah Bahasa itu nggak tahu juga Bahasa Indonesia nya apa Pokoknya tengkurak Ya mengkurak pokoknya itu Ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalian Dan untuk triggernya Untuk triggernya ini menggunakan trigger match Dan untuk finishingnya Ini sama seperti cabernya Yaitu warna biru Dan di atas triggernya Ini juga ada safety triggernya Ini di atas triggernya pas Ini buat apa? Buat pengalaman picu Atau buat kunci lah Kunci triggernya Jadi kalau senapanya nggak digunain Itu bisa dikunci Biar nggak dimainin sama anak-anak Atau orang-orang jahil Jadi biar lebih aman Dan nggak Nggak apa ya Biasanya kan kalau di TV-TV ada ya Kalau nggak sengaja nembak orang gitu kan Itu karena safety-nya nggak di kunci Atau karena triggernya di kunci Kalau di kunci itu Nggak akan seperti itu Gitu Atau mungkin malah Sengaja ya Nggak tahu juga Untuk chambernya Tadi aku bilang kan Untuk finishing chambernya Dua kan ya Ini untuk chambernya Berbahan duel seri 6 Ini berbahan duel seri 6 Dan pastinya juga Nggak akan karatan Karena berbahan duel Untuk tarikannya Ini tarikannya seperti biasa Pakai tarikannya set level ya Tarikannya udah mengikuti jemen Jadi dikasih tarikannya set level Udah nggak pakai Grendel samping Ataupun Grendel belakang Ini udah pakai tarikan set level Jadi juga Lebih ringan saat menariknya Jadi kalian nggak perlu Keluarin tenaga Banyak-banyak juga Di sebelah kiri senapan anginnya Ini juga ada cancel kokangnya Untuk cancel kokangnya Ini belum dipasang Dan juga belum ada Dikasih disini Belum mungkin Belum dikasih ya Ini pokoknya Di sebelah kiri senapan anginnya Ini ada cancel kokangnya Gunanya buat apa sih pak? Pak Gunanya buat apa sih kak? Gunanya itu buat mengencel Kalau kalian nggak jadi menembak Jadi kalau kalian Mau berburu Tapi buruan kalian Udah lari duluan Itu Itu tembakannya Bisa di cancel dulu Itu Jadi lebih Lebih aman Karena bisa di cancel juga Biar nggak Kena Salah sasaran gitu Jadi pilih di cancel aja Untuk pengisian wishnya Ini ada di sebelah sini Untuk pengisian wishnya Ini bisa single suit Juga bisa magazine Jadi kalau kalian lebih suka Pakai single suit Ya pakai single suit Tapi kalau kalian suka Pakai magazine Juga bisa Dipakai magazine Isi 14 peluru Kalau nggak salah ya Magazinnya Kalau kalian mau beli Di luaran juga bisa Tapi nanti Kalau di setiap pembeliannya Kita juga akan Menyatai bonus magazine Jadi kalian itu Tidak perlu beli di luaran Karena udah dikasih Bonus magazine Yang udah disetel dari sini Udah di tes dari sini Jadi kalian Cuma tinggal gunain aja Barang dateng Tinggal digunain berburu Gitu Udah simple banget Kalau beli di sini Itu Nggak usah ribet-ribet Ya kita udah kasih yang Pokoknya yang terbaik Buat kalian Gitu Dan untuk senapuan angin Ini juga ada Seram powernya ya Di bagian belakang Ini ada seram powernya Di sini Ini untuk seram powernya Bisa dibuat big game Maupun small game Jadi bisa disesuaikan Dengan keinginan kalian Kalau kalian mau power besar Bisa diputar ke kanan Tapi kalau kalian mau power kecil Bisa diputar ke arah Sebaliknya gitu Dan di sini Dibawah sambungan Laras dengan cember Ini juga ada nyempil Di sini ada Estatial valve Atau setelan valve Ada setelan valvenya Jadi bisa disetel gitu Dan itu tabungnya Ini juga yang membedakan Dari tabung senapan angin yang lainnya Karena biasanya itu Tabung senapan angin yang lainnya Itu pakai tabung venom Kalau ini pakai tabung GSM Tabung terbaru Import dari Taiwan Dan untuk pengisian anginnya Ini ada di bagian bawah sini Ini Dan untuk kapasitas anginnya Itu maksimal di 3000 PSI Tapi diamani di 2500 Sampai 2700 PSI aja Nggak boleh dilebihkan Juga nggak boleh di nolkan Biar senapanya juga lebih awet Dan nggak gampang bocor Dan untuk pengisian anginnya ini Tadi lupakan ya Ini tuh sebenarnya Bisa dibuka Aku nggak bisa bukanya Pokoknya ini Nggak kuat ya Karena perempuan itu lemah Ini untuk pengisian anginnya Ini pakai mini coupler Ini mau aku tunjukin Tapi aku nggak bisa buka Jadi nggak usah aku tunjukin ya Ternyata pakai mini coupler Dan langsung bisa Dipasang ke selang pompa Dan untuk manometernya Juga ada di bagian bawah sini Ini gunanya buat melihat Tekanan angin di dalam tabung Ini bisa dilihat lewat manometernya Kalau kalian nggak sengaja Atau emang lagi Lihat tekanan angin di dalam tabung kalian Kalau tinggal seribu Harus segera diisi ya Nggak boleh di nolkan Karena senapan angin apapun Itu nggak boleh di nolkan Maupun speknya Spek sultan Atau spek yang Wow banget Itu nggak bisa di nolkan Senapan angin apapun Itu nggak boleh di nolkan Dan untuk kalian Kalau mau ngisi anginnya Juga harus dilihat Di lewat manometernya Maksudnya Kalau mau mengisi itu Nggak boleh Lebih dari batas maksimalnya Kalau lebih Nanti bisa rusak senapannya Jadi pilih yang aman-aman aja Daripada rusak Mending ikutin saran kita aja Dan untuk larasnya Ini bagian yang terakhir ya Dan untuk larasnya Ini panjangnya Kurang lebih 60 cm Dengan OD14 dan ALU12 Dan larasnya juga sudah Dilengkapi dengan Ya dilengkapi dengan serombong Serombongnya ini Ada tulisannya melabel di sebelah sini Melabel Untuk warnanya ini Warna Warna apa itu namanya Sebentar ya Duh Jatuh Dan untuk warna serombongnya Ini silver ya Ini sama pakai tarikannya Dan sama seperti Stellan Power Ini serombongnya OD19 Dan di ujung laras Ini ada penutup larasnya Ini seperti ini Tadi jatuh Dan aku ambil dulu Ini penutup larasnya Gunanya buat apa sih kak? Ini sebenarnya Gunanya buat variasi aja Tapi bisa diartikan Sebagai pengganti peredam Gimana maksudnya kak? Nggak maksud ya Gini loh Kalau kalian Lebih suka pakai peredam Itu penutup larasnya Bisa diganti dengan peredam Gitu Kalau kalian suka dengan peredam Tapi kalau kalian Nggak suka pakai peredam Bisa pakai si penutup larasnya aja Jadi kalau kalian Lebih suka peredam Itu bisa dipasang Karena senapan angin ini Sudah sempat peredam Di dalam penutup larasnya ini Terdapat dread Pemasang peredam Gitu Dan disela-sela laras Dengan tabung Ini juga sudah dilengkapi Dengan satu cincin laras Untuk finishingnya Ini senada Dengan si chambernya Warna biru Dan warna triggernya Juga sama Ini gunanya buat apa lagi ya Kak Ya Ini gunanya buat apa lagi ya Kak Aku juga Nggak tahu Kenapa dikasih penutup laras Tapi setahu saya ya Kalau kalian berburu Untuk senapan angin Yang ada cincin larasnya Itu kalian malah Lebih Apa ya Lebih mantap Kalau berburu Dengan senapan angin Yang ada cincin larasnya Karena Kalau nggak ada cincin larasnya Kalau sekalian itu Akan goyang Gitu Jadi kalau ada cincin larasnya Itu nggak akan goyang Atau bisa tepat sasaran juga Karena Cincin laras ini Buat pengikat antara laras Dengan tabu Jadi kalau kalian menembak Dengan senapan angin Yang ada cincin larasnya Seperti ini Kalian itu Bisa mengurangi Apa ya Cincin larasnya ini Bisa mengurangi getaran Yang keluar dari senapan angin Seperti itu Seperti itu Sepertinya Sepertinya sih Seperti itu Kalau menurut saya Kalau menurut kalian Ya nggak tahu juga Kalau kalian biasanya Kan nggak suka ya Sama cincin larasnya Biasanya juga malah Dilepas Karena kalian juga Nggak tahu fungsinya Jadi kalau kalian mau Beli senapan angin itu Kalian juga harus Pelajari tentang Spek-speknya dulu Dan fungsinya itu Seperti apa Jadi harus dipelajari dulu Dan kalian harus Tahu tentang senapan anginnya Jadi kalian Kalau senapan anginnya datang Kalian itu nggak akan kecewa Karena kalian juga udah Pelajari tentang Spek-speknya gitu Dan untuk kabar gembiranya Tadi di awal video kan Aku bilang ada kabar gembiranya Yaitu ada promo Ya promo Kita selalu bikin promo Promo menarik buat kalian Ini promo terbaru Di bulan Mei 2023 Yaitu Untuk seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Ada Ongkir Ongkirnya Ongkirnya cuma 100 ribu Seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Itu angkirnya Cuma 100 ribu Dan kalian juga udah dapet bonus Bonus tambahan Kan Seperti biasa kan Kita kasih 7 bonus kelengkapan Ada tas Peradam Magazin Gantungan peluru Peluru tes Calik sandang Dan juga Aistek ice Dan Karena itu Kita punya promo Yaitu ada Ongkir Ongkirnya cuma 100 ribu Ke seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Dan kalian Juga bisa dapet Bonus Plus bonus ya Tapi ini pilih salah satu Pilih salah satu Ini ada Mimis Mimisnya satu kaleng Seperti ini Mimis sirkulis Ini Terus ada tripod juga Seperti ini Dan ada Kaos kamonya Ini ada kaos kamonya Jadi kalau kalian Mau beli Itu kalian gak cuma Dapet 7 bonus lagi Udah dapet bonus ini Tapi kalian pilih Salah satu Ini muka aku ketutupan gak ya Ini pilih salah satu Ini ada Ada mimis Ada kaos kamo Dan juga ada tripod Pilih salah satu Tapi yang Belum paham Tentang promonya Gini lah Aku ulangin ya Untuk promo terbaru Di bulan Mei 2023 Itu gini Ongkirnya Cuman 100 ribu Ke seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Dan Plus kalian juga dapet bonus Bonus tambahan Dari 7 bonus tadi 7 bonus itu 7 bonus itu Tetap Kalian dapet Dan kita kasih plus lagi Plus bonusnya Ada mimis Ada tripod Juga ada kaos kamo Tapi kalian pilih salah satu Gak boleh semuanya Pilihnya salah satu Kalau pilih semuanya Nanti teman-temannya Malah gak dapet Jadi pilihnya Pilih salah satu Gitu Dan untuk harga Dari senapan yang ini Tadi kan belum ya Untuk harganya itu Itu cuma 3.400.000 ya Untuk senapan anginnya ini Harganya cuma 3.400.000 Udah plus bonus kelengkapan Tadi yang aku sebutin Ada 7 bonus Dan plus Plus ini ada promo terbaru Di bulan Mei Yaitu Ongkirnya cuma 100 ribu Keseluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Kecuali Maluku dan Papua Dan kalian bisa pilih Bonus suka-suka Bonus suka-suka Maksudnya Bonusnya 7 bonus tadi Terus kalian bisa plus Sama bonus yang aku bilang Tadi ada mimis Report dan juga Taos kamu Jadi kalian bisa pilih Dan cara ordernya Kalian cukup hubungi Nomor yang ada di bawah Dan untuk cara Pemesan Cara pembayaran Maksudnya ya Cara pemesanannya Kalian tinggal buk nomor Yang ada di bawah Dan cara pembayarannya Itu ada 2 sistem Ada COD Juga ada transfer Kalau untuk COD Kalian cukup Kirim foto KTP Dan alamat sesuai dengan KTP Kalau alamatnya Kalau kalian tidak mengirimnya Kalian bisa DP Seikhlasnya aja Penting kalian DP Untuk senapan angin kalian Gitu ya Tidak diminimalin Kalian cukup DP Seikhlasnya Dan untuk yang transfer Kalian cukup Kirim uang kalian Ke nama rekening Yang ada di bawah Atau mungkin di link Deskripsi Tidak ada di bawah Ya di link Deskripsi Mungkin ya bisa Dicek dulu Oke Buruan di order sekarang Karena promonya ini Di bulan Mei Tidak tahu sampai Kapan juga promonya Jadi buruan di order sekarang Biar kalian juga Tidak ketinggalan promonya Dan kalian bisa pilih Bonus suka-suka tadi ya Bonus suka-sukanya Tadi ada tas Mimis Juga ada tripod Jadi buruan di order sekarang Oke Oke sekian video kali ini Bila kalian suka dengan video aku Jangan lupa di like Untuk petik dasaran Bisa tulis di kolom komentar Kalau kalian mau tes akurasi Atau tes ABS nya Juga bisa Tinggal tulis di kolom komentar Oke Aku Fani dari CVS Order Pamit untuk diri Dan sampai jumpa Di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax